Intro Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita CEO perusahaan, yang berpura-pura culun, dan menyamar sebagai cleaning service. Episode, 148. Di episode sebelumnya terdengar, Tuan Dimitri yang saat itu berkata pada Ayah William, Bagaimana Tuan? Jika Anda mau, saya akan menyuruh security, untuk membawa si cleaning service itu ke hadapan Anda. Sementara Ayah William, mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Tuan Dimitri, Ia pun diam sejenak, seperti sedang memikirkan sesuatu. Melihat ayahnya yang tampak diam, William pun, langsung berbisik pada ayahnya. Pa, enggak mungkin si cleaning service itu yang membuat anak buah Papa sampai babak belur seperti ini, ucap William, sembari melanjutkan perkataannya. Papa lihat tuh, semua teman-temanku pada menertawakan ucapan Papa. Jangan sampai karena ulah Papa ini, saya jadi bahan ejekan di universitas, ucap William. Mendengar ucapan itu, Ayah William pun terdiam sejenak, lalu berkata pada Tuan Dimitri, Tak perlu, sepertinya bukan dia yang menghajar anak buah saya, jadi Anda tak perlu memanggilnya, ucap Ayah William. Mendengar perkataan Ayah William, Tuan Dimitri pun, langsung menghubungi si security, agar membiarkan Aditya keluar dari gerbang universitas tersebut. Sementara Ayah William, yang saat itu tampak memperhatikan wajah dari para mahasiswa, berharap bisa menemukan orang yang telah membuat para bodyguard-nya babak belur. Namun, setelah beberapa saat mencari, Ayah William pun melihat ke arah Tuan Dimitri, seraya menggelengkan kepalanya. Apa Anda yakin? Tidak ada satu pun di antara mereka, ucap Tuan Dimitri. Mendengar ucapan itu, Ayah William pun kembali menggelengkan kepalanya, lalu bergumam. Bersembunyi di mana dia, gumam Ayah William, lalu melanjutkan perkataannya pada Tuan Dimitri. Sepertinya dia tidak ada di antara para mahasiswa ini, ucap Ayah William. Mendengar ucapan itu, Tuan Dimitri pun berkata, Anda tidak perlu khawatir, nanti saya akan mencari pelakunya. Selagi dia masih di lingkungan universitas ini, pasti saya akan menemukannya, ucap Tuan Dimitri. Baiklah, saya akan mempercayakan masalah ini pada Anda. Jika Anda sudah menemukan pelakunya, harap langsung kabari saya, ucap Ayah William. Baik Tuan pasti akan saya kabari, sahut Tuan Dimitri. Singkat waktu, setelah berbincang sejenak dengan Tuan Dimitri, Ayah William pun memutuskan untuk pulang. Melihat ayahnya yang akan meninggalkan universitas, William pun berkata, Pak, jadi gimana dengan Brian? Apa dia tidak akan mengusikku lagi, ucap William. Mendengar ucapan William, ayahnya pun berkata, Kamu tidak usah khawatir, dengan kejadian tadi, sudah pasti dia tidak akan berani untuk membuat masalah denganmu lagi, ucap Ayah William. Tapi, William belum puas dengan semua itu, Pak. Yang William mau, Brian dikeluarkan dari universitas ini, ucap William. Mendengar ucapan itu, ayahnya pun tersenyum licik, lalu berkata, Kamu tenang saja, karena Papa sudah punya rencana untuk mewujudkan keinginanmu itu. Rencana? Rencana apa, Pak? Tanya William dengan ekspresi wajah penasaran. Mendengar ucapan William, ayahnya pun, langsung memberitahukan perihal rencananya tersebut. Tampak terlihat saat itu, setelah mendengarkan rencana yang telah diatur oleh ayahnya, William pun langsung tersenyum licik. Baik, Pak, William akan mengikuti semua instruksi dari Papa, ucap William. Singkat waktu, hari pun beranjak sore. Terlihat saat itu, William dan beberapa temannya, yang tampak sedang melangkah ke arah kamar yang ditempati oleh Brian dan Bimo. Sementara, di dalam kamar tersebut, terlihat saat itu, Bimo yang sedang mengobati memar-memar di tubuh Brian, akibat perlakuan dari para pengawalnya ayah William tadi, sedang sibuk mengobati luka memar yang diderita oleh Brian. Tiba-tiba terdengar, pintu kamar tersebut diketuk. Mendengar ketukan itu, Brian yang masih terbaring di tempat tidur pun berkata pada Bimo. Bim, coba lihat siapa yang datang, ucap Brian. Dan, mendengar ucapan itu, Bimo pun berdiri lalu melangkah ke arah pintu. Dan alangkah kagetnya Bimo, saat melihat William dan beberapa temannya, yang telah berada di depan pintu tersebut. Kakak-kakamu, mama-mama mau apa datang ke sini, ucap Bimo, sembari menutup pintu tersebut. Namun saat itu, William menggagalkan niat Bimo. Tunggu Bim, tolong biarkan saya masuk. Karena saya datang ke sini untuk meminta maaf pada Brian, ucap William. Mendengar ucapan itu, Bimo pun sempat menolak permintaan William. Maaf katamu, lihat, lihat apa yang dilakukan oleh para bodigar ayahmu, ucap Bimo, lalu melanjutkan kembali perkataannya. Mendingan sekarang, kamu pergi dari sini. Mendengar ucapan itu, William pun kembali memohon, agar dia bisa bertemu dengan Brian. Dan karena terus didesak oleh William, lantas Bimo pun, langsung mengizinkannya untuk menemui Brian. Terlihat saat itu, William berpura-pura kaget, saat melihat wajah Brian yang babak belur, akibat dari ulah para bodigarnya. Ya ampun, kenapa bisa sampai seperti ini, ucap William dengan ekspresi wajah kaget, seolah prihatin dengan apa yang dialami oleh Brian. Namun lain halnya di dalam hatinya, ia tertawa kegirangan, melihat Brian yang terbaring, dengan memar di sekujur tubuhnya. Di sela itu terdengar, Brian berkata, Mau apa kamu ke sini? Mendengar ucapan itu, William pun berkata, Saya ke sini karena disuruh oleh ayahku, untuk meminta maaf atas kejadian tadi. Saat ini yang aku inginkan adalah, kita berdua menjadi teman, dan melupakan semua konflik yang pernah terjadi di antara kita. Mendengar ucapan itu, Brian pun tersenyum, lalu berkata, Minta maaf katamu, Bukankah ini semua yang kamu inginkan? Lagi pula, Kalau bukan karena permintaanmu, tidak mungkin ayahmu akan melakukan semua ini, ucap Brian. Sumpah, saya tidak pernah meminta pada ayah untuk melakukan ini padamu, ucap William, sambil memohon agar Brian mau memaafkan ayahnya, dan melupakan semua konflik yang pernah ada. Sementara Brian, ia tampak diam, seperti sedang memikirkan sesuatu. Pasti ini hanya akal-akalannya saja, gumam Brian, yang menolak untuk berteman dengan William. Namun di sela itu, ia kembali memikirkan ucapan yang pernah dikatakan Aditya, agar dia tidak membuat masalah, yang bisa membuatnya dikeluarkan dari universitas. Setelah memikirkan hal itu, Brian pun, langsung mengulurkan tangannya, tanda berdamai dengan William. Terlihat saat itu, William menyambut tangan Brian, sambil tersenyum. Jadi sekarang kita resmi berteman nih, ucap William. Ya, tapi bukan berarti saya 100% percaya dengan semua ini, ucap Brian. Yoi bro, lagian saya juga sadar, dengan kejadian-kejadian sebelumnya, sudah pasti, kamu belum bisa percaya sepenuhnya padaku. Tapi aku yakin, seiring berjalannya waktu, pasti kita akan semakin akrab, iya kan Bim, ucap William, sembari berkata pada Bimo, iya iya, sahut Bimo terbata-bata. Setelah lama berbicara dengan Brian, William pun, memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Namun belum sempat melangkah. Tiba-tiba terdengar, Bimo berkata, eh tunggu Will, gimana, apa orang yang menghajar semua anak buah ayahmu sudah ditemukan, ucap Bimo. Mendengar ucapan itu, William pun menggelengkan kepala, lalu berkata, belum Bim, ucap William, lalu kembali berkata, tapi sudahlah, lupakan saja soal itu, yang terpenting sekarang kita sudah berdamai. Dan saya janji, tidak akan menghina, ataupun mengerjaimu lagi, ucap William, lalu bergegas meninggalkan kamar tersebut. Selang beberapa saat setelah perginya William dan teman-temannya, terdengar Brian berkata, ingat Bim, walaupun kita sudah berdamai dengan William, kamu harus tetap jaga jarak, dan jangan terlalu akrab dengannya. Karena mungkin saja, dibalik semua ini dia punya rencana lain, ucap Brian, mencoba mengingatkan Bimo. Iya, kalau soal itu saya juga tahu, sahut Bimo. Setelah itu terdengar, Brian kembali berkata, eh Bim, apa benar, ada siswa yang telah menghajar anak buahnya si William, ucap Brian. Mendengar ucapan itu, Bimo pun berkata, iya benar, tapi orangnya menghilang seperti di telan bumi. Tadi saya sempat mengira, kalau kamu yang melakukannya, ucap Bimo. Mendengar ucapan Bimo, Brian pun tampak penasaran. Siapa ya orangnya, Gumam Brian, yang tidak kepikiran, kalau ternyata yang melakukan itu semua adalah Aditya. Singkat waktu, hari-hari pun terus berganti. Dan seiring berjalannya waktu, Bimo dan Brian yang sering ditraktir oleh William pun, mulai terlihat akrab. Walaupun tampak akrab dengan William, namun dalam hatinya, Brian tetap berhati-hati, lain halnya dengan Bimo, yang tampak mulai terlena dengan kebaikan William. Singkat waktu, hari pun terus berganti. Tak terasa, tiga hari lagi, akan dia adakan ujian kelulusan. Terlihat saat itu, William, Brian, Bimo, dan teman-teman William lainnya, yang sedang nongkrong di kantin universitas. Di sela obrolan mereka terdengar, William berkata pada teman-temannya, Oh ya guys, Sabtu besok ayahku akan mengadakan acara di rumahku, dan kalian semua diundang untuk hadir di acara itu, ucap William. Mendengar ucapan itu, spontan Bimo dan teman-teman William pun tampak terlihat senang. Terdengar saat itu, Bimo berkata, Apa aku juga boleh datang? Ya tentu saja boleh, bila perlu, kamu dan Brian menginap saja di rumahku, ucap William. Mendengar ucapan itu, Brian pun berkata, Sorry Will, sepertinya aku enggak bisa datang, ucap Brian. Mendengar ucapan itu, Bimo yang sangat ingin menghadiri acara itu pun, langsung membujuk Brian. Ayolah bro, Kapan lagi kita bisa melihat langsung rumah milik orang-orang Tajir? Lagian, kalau kamu tidak pergi, saya akan merasa kesepian bro, bisik Bimo. Mendengar ucapan teman baiknya itu, dengan berat hati, Brian pun setuju untuk datang di acara tersebut. Setelah itu terdengar, Bimo kembali berkata pada William. Will, apa bisa saya mengajak satu teman lagi? Ucap Bimo. Siapa, siapa yang ingin kamu ajak? Tanya William. Mendengar ucapan itu, Bimo pun berkata, Aditya, apa saya boleh mengajak Aditya? Oh si cleaning service itu ya, ucap William, lalu melanjutkan kembali perkataannya. Ya tentu saja boleh. Mendengar ucapan itu, Bimo pun, langsung bergegas menghubungi Aditya. Tak berapa lama setelah panggilan tersambung, Bimo pun, langsung mengatakan maksud dan tujuannya menghubungi Aditya. Sementara Aditya, Saat mengetahui kalau acaranya diadakan di rumah William, ia pun berkata, Hah, apa aku enggak salah dengar? Ucap Aditya dengan ekspresi wajah terlihat kaget. Iya dit, sekarang aku dan Brian sudah berteman dengan William, sahut Bimo, lalu kembali berkata, Gimana, kamu mau enggak, ikut ke acara itu? Mendengar ucapan Bimo, Aditya pun, langsung menolak dengan berbagai macam alasan. Kalau aku kesana walaupun dengan penyamaran, pasti ayah William akan mengetahuinya, Gumam Aditya, lalu berkata pada Bimo, Sekali lagi maaf ya Bim, karena saya enggak bisa ikut ke acara itu. Ya sudahlah, padahal aku sangat berharap kamu bisa pergi bareng kita, ucap Bimo, lalu menutup panggilan tersebut. Sementara Aditya, yang saat itu merasa ada yang janggal, ia pun, langsung bergegas menghubungi Brian. Halo Dit, ucap Brian, setelah menerima panggilan tersebut. Ya halo juga, sahut Aditya, lalu kembali berkata, Tadi aku dengar dari Bimo, kalau kalian akan mengadakan acara di rumahnya William ya, ucap Aditya. Mendengar Aditya yang menyebut nama William, Brian pun langsung berdiri, lalu melangkah meninggalkan William dan teman-temannya. Brian, kamu mau kemana, ucap William. Oh ini, mau ngobrol bentar sama teman lama, sahut Brian, sambil menunjuk ke arah handphonenya. Setelah berada jauh dari William, Brian pun berkata, Iya Dit, acaranya akan diadakan besok malam, sahut Brian. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, Sebaiknya, kamu tidak usah datang ke acara itu. Saya curiga William punya rencana jahat terhadapmu. Ya, saya pun berpikir demikian, tapi lain halnya sama si Bimo. Dia ngebet banget mau ke acara itu, dan dia minta saya untuk nemanin dia. Lagian, kalau dia pergi sendiri, takutnya akan terjadi apa-apa padanya, ucap Brian. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, Ya sudahlah, yang penting kamu hati-hati saja. Dan kalau terjadi apa-apa, kamu langsung hubungi saya, ucap Aditya, lalu menutup panggilan tersebut. Terlihat saat itu, Brian tersenyum, setelah mendengar ucapan Aditya. Hem, Dit-dit, kalau seandainya terjadi apa-apa, tidak mungkin saya akan melibatkanmu. Karena untuk melindungi dirimu sendiri saja, kamu belum bisa, gumam Brian sambil menggelengkan kepala. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.